Berbagai macam informasi bohong soal vaksin COVID-19 masih terus berseliweran. Ya maklum aja, di seluruh dunia semua negara sedang melakukan program vaksinasi ini. Jadi gak heran, semua informasi soal vaksin COVID-19 ini selalu jadi perhatian. Sebuah unggahan di Facebook menyebut bahwa vaksin COVID-19 berbahaya karena mengandung virus dan juga aluminium dan langsung menuju otak. Langsung menuju otak? Bener sih vaksin COVID-19 mengandung virus, tapi virusnya udah dimatikan. Bener juga memang mengandung aluminium. Tapi apa bener, duet virus dan aluminium bisa berbahaya buat otak? Aluminium di sini berfungsi sebagai ajufan, yaitu suatu zat yang digunakan untuk meningkatkan respon imun terhadap vaksin tersebut. Jadi diharapkan antibody yang terbentuk akan lebih kuat dan lebih banyak seperti itu. Dan aluminium ini yang digunakan pada vaksin itu sangat sedikit ya. Kadarnya hanya 0,2 sampai 0,8 miligram. Dan jangan salah, selama sehari-hari kita makan makanan seperti buah, sayuran, tepung, itu juga berisi aluminium bahkan lebih tinggi, 7 sampai 8 miligram. Jadi hanya 0,2 sampai 0,8 miligram ini bukanlah hal yang berbahaya dan sudah digunakan puluhan tahun sebagai bahan hancufan untuk vaksin. Sejak 70 tahun lalu, hampir semua vaksin mengandung aluminium. Jumlahnya sangat kecil dan sudah sesuai standar yang diperlukan. Ada lagi nih yang bilang vaksin COVID-19 bisa menyebabkan kemandulan. Di umlahan itu ada juga tautan ke sebuah blog bernama Health & Money. Tapi pas gue buka, gak ada tuh artikel berisi tulisan seperti yang dia klaim. Kabar ini bermula dari seorang dokter di Jerman bernama Wolfgang Wodach. Dokter ini menyebut ada protein pada placenta yang bernama Sinsitin 1. Nah, Sinsitin 1 ini kebetulan bentuknya agak mirip nih sama virus corona COVID-19. Dokter Wolfgang cuma khawatir. Ingat ya, cuma khawatir kalau nanti vaksin COVID-19 malah menyerang protein Sinsitin 1 ini. Tapi ternyata itu sudah dibantah ya. Dan sudah ada peneliti juga dari pihak Pfizer yang meneliti bahwa ternyata protein yang disebut Sinsitin 1 yang ada di placenta ini sangat-sangat jauh kok untuk miripnya itu. Hanya beberapa persen aja mirip dengan SARS-CoV-2. Jadi tidak sampai cukup untuk menjadikan itu suatu reaksi silang. Ya, jadi itu terbantah teman-teman. Dan sudah ada beberapa orang juga yang hamil di suntik Pfizer. dan tidak terjadi efek-efek samping yang ditakutkan. Jadi, nggak benar tuh vaksin COVID-19 bisa menyebabkan mandul. Yang benar, vaksin COVID-19 bisa menyebabkan mantul. Mantap betul! Terima kasih. Terima kasih.